Misinya menjadikan Makassar dua kali tambah baik menuju kota dunia. Menata kota menjadi prioritas wali kota yang berlatar belakang arsitek ini. Mengurus sampah adalah salah satu program andalannya. Mohamad Ramdan Pomanto atau biasa akrab di Sapa, Dani Pomanto. Memimpin Makassar, Sulawesi Selatan sebagai wali kota sejak tiga tahun lalu. Mengalahkan sembilan pasangan yang berlaga di pemilihan kepala daerah 2013, Dani berduet dengan Syamsu Rizal. Keduanya berhasil unggul dengan perolehan suara 31 persen lebih. Dikenal sebagai arsitek, 600 lebih karya pria yang gemar makan ikan asing ini tersebar di 71 kabupaten dan kota. Hasil karya arsitektur yang kini dinikmati warga Makassar, diantaranya revitalisasi lapangan Karibosi, anjungan Pandelosari, dan merancang Masjid Rapung. Mengusung slogan mewujudkan Makassar menjadi kota dunia untuk semua. Sejumlah gebrakan Dani Pomanto diantaranya. Pelayanan yang serba elektronik, mulai dari layanan kesehatan hingga pengurusan kartu keluarga. Atas hasil tata kota sang wali kota, penghargaan Adipura dan kota sehat berhasil diraih kota Makassar. Dani juga menjadi salah satu kepala daerah yang dianggap inovatif oleh Kementerian Pendayu Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sudah hadir di meja Matanah Jawa, wali kota Makassar, Ramdan Pomanto. Selamat malam Pak wali kota, terima kasih sudah hadir di Matanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Anda ini arsitek sebetulnya? Arsitek, iya. Sebelum jadi wali kota, konsultan beberapa daerah begitu ya? Iya. Kalau konsultan itu kan hanya memberikan advis ya, memberikan nasihat, sekarang harus menjalankan sendiri. Iya, artinya ternyata di belakang kepala daerah, rata-rata yang kami bantukan kepala daerah, di belakang kepala daerah itu berbeda sekali dengan setelah kita jadi kepala daerah. Berbeda sekali. Agak menyesal Anda kayaknya. Kenapa? Menyesal juga atau? Tidak saya kira, karena selama ini saya membantu di belakang layar dan advis saya dalam bentuk karya misalnya, itu kira-kira diimplementasikan 50 persen, sudah banyak yang puas. Bagaimana kalau jadi kepala daerah? Artinya langsung. Kira-kira ya paling tidak 80 persen lah dari IDID bisa kita tuangkan, pasti lebih banyak berguna bagi masyarakat. Apa yang paling tidak Anda sangka menduduki posisi ini setelah sebelumnya hanya menasehati? Saya kira yang pertama adalah lingkungan politik. Saya bukan orang politik, dan kemudian masuk dalam dunia politik, dan saya kira semua jadi tidak sederhana. Nah, persoalan sederhana itu jadi rumit. Nah, bagaimana dengan di tengah badai-badai politik, kita bisa bekerja? Nah, itu saya kira hal yang paling sulit bagi sebuah pemimpin daerah. Baik. Yang jelas Anda, Anda ini beberapa kali melantik anak buah SKPD pejabat di tempat yang aneh-aneh. Pernah melantik di, aneh-aneh sekali. Kita lihat yang berikut ini, Pemirsa. Saya bersumpah. Saya wali kota Makassar, melantik saudara-saudara sebagai kepala UBTD pendidikan. Jadi, melantik di penjara, melantik di LP, melantik di tempat sampah. Taman makam pahlawan. Ini mencari-cari sensasi aja nih sepertinya. Saya kira kami itu biasanya ingin menyampaikan pesan pada sebuah peristiwa. Jadi, saya sering ingin berhikmat pada suatu peristiwa. Kenapa saya melantik kepala sekolah di tempat sampah? Kebetulan pendidikan kami lagi mengalami penurunan. Saya ingin memberi pesan bahwa jika kepala sekolah tidak mengelola sekolahnya dengan baik, maka dia akan menghasilkan anak-anak yang akhirnya tidak berguna bagi masyarakat. Menjadi beban masyarakat. Seperti tempat sampah ini. Nah, kemudian saya lantik mereka di teman makam pahlawan. Itu eselon dua. Eselon dua untuk memberikan mereka pengertian, pesan bahwa kamu akan mati. Jabatan ini tidak akan selamanya kekal. Dan jadikan jabatan itu untuk menyelamatkan kamu di kuburan nantinya. Jadi semuanya ada pesan-pesan? Semuanya ada pesan, bukan sensasi. Yang jelas memang membuat masyarakat mau turun tangan dan berpartisipasi dalam program. Itu juga salah satu yang seharusnya menjadi fokus utama setiap pemimpin. Itu juga Anda rasakan sulit membuat masyarakat mau ikut aktif? Masyarakat Makassar itu masyarakat penuh energi. Enerjiklah. Dan kita harus mengelola dengan sangat-sangat baik. Maka dengan itu yang pertama yang saya lakukan. Saya arsitek, tapi saya tidak bikin fisik dulu. Dua tahun saya tidak bikin fisik. Saya bikin semua hampir non-fisik. Intinya adalah public engagement. Maka setelah saya lantik lurah, saya bikin protokol. Protokolnya itu hari Senin, hari koordinasi. Mereka melapor lewat WhatsApp. Ini sudah dua tahun. Jadi sama dengan Pak Bukali. Jadi hari Senin itu laporannya itu adalah koordinasi. Kiri, kanan, atas, bawah. Hari Selasa dan hari Kamis namanya hari sentuh hati. Nah ini yang agak lain. Hari sentuh hati? Sentuh hati. Touching heart protocol. Hati siapa yang disentuh, Pak Wali? Jadi lurah harus mendatangi 20 rumah. Per hari? Dari Selasa sampai Kamis. Oke. Kemudian ketu pintu, tanya apa kesulitannya. Mereka selfie, lapor ke saya. Siapa namanya, masalahnya apa. Harus pakai selfie? Di selfie. Jadi lurah-lurah saya jago selfie semua. Alhasil apa? Kami memang pendekatan kami, pendekatan lorong. Di Makassar itu, disini gang barangkali di Jakarta. Kita lorong. Kami punya 7.518 lorong. Kenapa lorong? Di lorong, orang-orang kriminal ada di sana. Orang-orang miskin ada di sana. Orang-orang penyakit menular ada di sana. Orang-orang perilaku buruk banyak di sana. Saya pendekatan ke lorong. Alhasil sekarang, kita buat program Lorong Garden. Banyak tamu-tamu asing sudah ke sana. Saya mengundang, ya ini National Day Australia. Dibuat di gang. Jadi lorongnya Anda pasangi? Bukan kami yang pasangi. Seluruhnya masyarakat. Mereka memilih chat. Mereka berunding. Jadi mereka menjadi komunitas yang kuat. Mereka nanya kepada saya. Pak Wali, chat apa yang harus dipilih? Saya bilang, chat yang kamu sepakati. Maka dengan suka tidak suka, mereka berdiskusi. Kemudian mereka bikin, apa yang saya gambar di lorong saya? Gambarlah visi kamu. Jadi lorong itu semua tergambar tentang apa yang mereka cita-citakan. Nah, setelah itu kita bantu dengan bibit. Kita bantu dengan rak-rak besi. Karena mereka sekarang ada lorong kita yang panen anggur. Panen markisa. Panen markisa di lorong. Di lorong. Kadang-kadang kalau dilihat di televisi, Makassar serem-serem. Padahal Makassar itu orang paling bersahabat. Coba enggak tahu aja. Saya orang Makassar, jadi saya tahu. Makassar, ya. Sampai jumpa.